Saudara pelaku penipuan dengan modus investasi bisnis properti di Kota Malang ditangkap polisi. Kerugian korban mencapai 1 miliar 250 juta rupiah. Iming-iming keuntungan besar kerap bikin orang tergiur. Inilah yang coba ditawarkan oleh PA alias PIPIN, pelaku penipuan dengan modus investasi bisnis properti. Sang korban dibuai dengan rayuan akan mendapatkan keuntungan hingga 50 persen jika mau berinvestasi dalam proyek di kawasan Buring, Kota Malang. Korban yang setuju dengan kesepakatan itu pun lantas rela mentransfer uang hingga 1 miliar 250 juta rupiah. Namun keuntungan yang dijanjikan tak pernah didapatkan. Kita bekerja sama dalam satu proyek pembangunan ataupun properti yang ada di wilayah Ketung Kandang. Sehingga korban mentransfer sebesar 1 miliar 250 juta. Itu sebanyak 4 kali di wilayah Kota Malang. Ternyata dalam proses setelah uang ditransfer, ternyata objek pekerjaan untuk pembangunan properti ini tidak ada, tidak tercapai dengan saat sekarang. Pada saat korban menghubungi tersangka, itu tidak direspon, tidak ada komunikasi sama sekali dicari dan melarikan diri. Korban pun melaporkan kasus penipuan ini ke polisi. Pelaku ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat pada minggu lalu. Ia kini harus mempertahunjawabkan perbuatannya di balik jeruji penjara. Namun polisi masih terus memeriksa apakah ada kemungkinan korban lain yang terjerat dengan investasi bodong ini.